Tidakaddarul akhiratun aja'aluha lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal'aqibatu lilmuttaqin Ini bagi seorang penuntut ilmu itu Dia jangan selalu bersandar pada dirinya Kecerdasannya Kepintarannya Tapi dia banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Meminta petunjuk Dimudahkan Dimudahkan Karena itu beliau katakan hanya kepada Allah Saya memohon hidayah Memohon hidayah Iya Hidayah itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu biasanya dipakai di awal penulisan Apalagi kalau di Masail Di situ ada beberapa pilihan misalnya Atau beberapa pendapat dia harus kuatkan salah satunya Dia perlu hidayah dari Allah Supaya dia pilih yang terbaiknya Dia pilih yang terbaiknya Jadi minta hidayah Beri hidayah kepada aku Pada apa yang terjadi silam pendapat di situ Iya Nabi Musa alaihi salam Ketika beliau Pergi ke mana Ke arah Madian Melarikan diri Dari kejaran Firaun Apa doanya Nabi Musa Dia berkata Semoga Robku Memberi petunjuk kepada aku Kesawa as-sabil Ke jalan yang lurus Iya Itu diamalkan ya oleh para ulama Kalau misalnya seorang itu Dia sedang Membahas sesuatu Dia selalu baca dua itu Supaya Allah beri hidayah dia Kepada Hal yang paling baik Bahkan antem kalau kerja Lagi bisnis apa Baca saja dua itu Antem Allah beri hidayah Antem kepada Hal yang apa Hal yang paling baik Iya Kalau kasusnya seperti Nabi Musa Itu jelas ya Orang lagi perjalanan Minta diberi Jalan yang terbaik Iya Itu ada hal yang menarik ya Dari Dua itu Disebutkan oleh Beliau pernah keluar Di perjalanan haji Suatu masa Di tengah jalan itu Beliau kehilangan arah Gak tahu Arah Mekah itu kemana Nyasar gitu Akhirnya Gak tahu beliau Saya pun baca itu Itu aja yang beliau baca Gak terasa sudah sampai ke Mekah Lebih cepat lagi Nyampe Jelas ya Ya maksudnya Seorang itu banyak Bersandar kepada Allah Iya Tengah ilmu itu ada hidayah Ada hidayah-hidayah Saya itu berlalu di Pembahasan-pembahasan ilmu Ya kadang Saya berkata Andai kata dari dahulu Seperti ini saya Menjalaninya Atau Tengah dikata dari dahulu Saya Tahunya dari arah ini Itu akan Lebih cepat Saya dapatkan Lebih cepat Saya dapatkan Tapi itu kan hidayah Allah berikan Kepada siapa Ya Allah Kehandaki Kadang kita belajar Dari seorang alim Dalam sebuah bentuk Kita belajar juga Tapi ada bentuk lain Yang kadang lebih cepat Di dalam memahami Hal tersebut Dan kadang kita hadir Di seorang ulama Ya Pembahasan Pembahasan itu Rangkumannya ada Kita sudah pelajari Tapi subhanallah Beliau bisa merangkumnya Lebih bagus daripada Yang selama ini Kita rangkum Nah itu kan Bentuk-bentuk hidayah Kalau kita selalu Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita akan Diberi hidayah Kepada hal-hal Yang baik Seperti itu Ya Karena itu Seorang penuntut ilmu Jangan Lepas Dan dia memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu kata Imam Uddahabi Rahimahullah Seorang penuntut Ilmu hadith itu Dia perlu dua hal Hal yang pertama Kesungguhan Di dalam belajar Dan hal yang kedua Kesungguhan Dalam ibadah Sebab ibadahnya Doanya Itu yang banyak Membantunya nanti Dari Hal yang Merupakan ianah Bagi dia Perkara yang Sangat membantunya Bye Selamat menikmati